Sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe untuk kalian gratis Dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan channel ini semakin berkembang Terima kasih Kali ini saya pakai plastik yang warna hitam Dan ini plastik saya ukuran besar, jadi lumayan tebal Nah, ini plastiknya saya double, saya lipat dua Jadi ini nanti empat lapis akan saya setrika Nah, seperti biasa, paling bawah kita letakkan kain sarung Lalu di atasnya kita letakkan kertas Saya pakai kertas HPS Kemudian di atas kertas, plastik yang akan kita setrika Ini empat lapis Supaya lebih tebal Kemudian di atas plastiknya kita letakkan kembali kertas Lalu kita setrika Nah, setelah kita tunggu beberapa saat Kita buka Hasilnya lebih tebal dan lebih kaku Seperti ini Kemudian saya juga pakai plastik yang warna pink Ini sisa yang kemarin Lalu saya gunting bagian atas dan bagian bawah plastiknya Lalu kita rentangkan Kita siapkan kembali kain sarung Kertas Di atas kertas Kita letakkan plastik yang akan kita setrika Nah, ini saya buat dua lapis Saya tutup kembali dengan kertas Dan saya setrika seperti cara yang pertama tadi Nah, ini biasanya suhunya saya buat Di tengah-tengah antara nomor satu dan dua Tapi tergantung jenis ketebalan plastiknya Ataupun tergantung dengan jenis setrikanya juga Lalu setelah kita tunggu Kita buka Dan hasilnya lebih kaku dan lebih tebal seperti ini Plastik yang sudah disetrika Kita potong dengan ukuran Yang hitam pertama 9 x 9 cm Hitam kedua 8 x 5 cm Dan yang pink ukuran 4 x 4,5 cm Lalu Plastik yang hitam yang pertama Ukuran 9 x 9 cm Kita lipat serong seperti ini Lalu kita lipat ke arah kanan Kemudian kita balas ke arah kiri seperti ini Dan kita gunting ke satu sisi Nah, seperti ini Dan kalau dibuka ini menghasilkan tiga kelopak Kemudian yang hitam kedua Kita lipat dua Lalu lipat dua lagi Dan kita potong Nah, ini agak membulat Nah, ini dia Kemudian untuk yang pink Kita lipat dua Lalu dari ujung paling atas Kita gunting Nah, ini saya gunting Bentuknya seperti Bentuk kupu-kupu Nah, ini dia Lalu kita ambil kawat besi Sekitar 8-10 cm Kita ambil tang Dan bagian ujung atasnya Kita bengkokkan sedikit Supaya ada pengaitnya Nah, ini dia Lalu kita pakai Saya pakai lem tembak Di atasnya Ataupun bagian atas kita kasih lem Yang pertama Yang dua kelopak yang hitam Kita masukkan dari bawah Dan kita tempelkan Setelah itu Di bagian bawahnya kita kasih lem Lalu kita tempelkan kembali Kelopak hitam yang tiga bagian Nah, seperti ini Nah, ini dia Kemudian Paling atas Kita tutupi dengan Yang pink Yang berbentuk kupu-kupu ini Nah Setelah itu Kita ambil gunting Dan kita lekuk seperti ini Supaya tidak terlalu kaku Lalu Saya ambil Plastik hijau Dan saya potong Kecil seperti ini Dan bagian batang Paling bawah Kita lilit Kita lapisi dengan plastik Kalau punya floral tape Boleh pakai Floral tape Ataupun Slotip hijau Kalau tidak punya Pakai plastik hijau Juga bisa Seperti ini Nah, ini saya Buat banyak bunganya Lalu Untuk kuncup bunganya Saya potong Dengan ukuran 5-8 cm Dan kita pakai Tisu Kita kasih Lem Dan kita Satukan dengan Tisunya Kita bentuk Bulatan Nah, ini dia Lalu kita ambil Plastik hijau Dan Kita bungkus Dengan plastik hijaunya Lalu Saya kasih lem Bagian bawah Dan Saya tutupi Lalu saya putar Nah, ini kalau Mau pakai benang Diikat benang Juga boleh Mau langsung Pakai lem Juga boleh Kemudian Ini kita Lapisi kembali Dengan plastik Yang warna hijau Nah, ini dia Hasilnya Saya buat Kemudian Untuk daunnya Saya pakai Plastik resek Yang hijau Dan ini Jenisnya tipis Jadi saya lipat Dua Nah, jadinya Ini empat lapis Plastiknya Dan di bagian Tengahnya Saya sisipkan Plastik yang Biru Nah, ini Tujuannya Supaya Memperoleh Warna hijaunya Hijau yang Pekat Ataupun Hijau tua Nah, selain Biru Bisa diganti Dengan hitam Atau merah Lalu kita Tutup kembali Dengan kertas Dan kita Setrika Seperti yang pertama Tadi Nah, setelah Disetrika Perlu diingat Jangan langsung Dibuka Karena Kalau kita Buka langsung Nanti plastiknya Masih menempel Pada Kertasnya Jadi Kita tunggu Sekitar 30 detik Lalu Kita buka Dan Hasilnya Seperti ini Warnanya Hijau Tua Dan Lebih kaku Serta Ada Serat-seratnya Plastik hijau Yang sudah kita Setrika Kita potong Dengan ukuran 8 x 15 cm Lalu Plastiknya Kita lipat Dua Dan Kita gunting Membentuk Daun Nah, seperti ini Lalu Kita ambil Kawat besi Sekitar 15 cm Kemudian Kita lilit Dengan plastik Yang warna hijau Nah, hasilnya Seperti ini Lalu Kita siapkan Lilin Kemudian Kawatnya Kita satukan Dan Kita balik Nah, ini Tinggal kita bakar Supaya mereka Menyatu Nah, kalau misalnya Mau pakai Lem tembak Juga boleh Tapi Menurut saya Ini lebih kuat Lebih Tahan lama Dan ini Ujungnya Tinggal kita bakar Pakai lilin Nah, hasilnya Seperti ini Dan ini Saya buat 4 daun Lebih banyak Juga boleh Kemudian Saya ambil Kawat Dan ini Saya pakai 2 kawat Supaya Lebih kuat Supaya Nanti Dia tidak Oleng Nah, ini Tinggal Saya lilitkan Dan ini Ukurannya 60 cm Kemudian Dari yang Paling atas Saya susun Nah, ini Kita mulai Dari Bunga kuncupnya Ini tinggal Kita kasih Lem Lalu Kita tempelkan Dan Kita rekatkan Pakai Plastik Yang warna Hijau Nah, ini Tinggal Kita lilit Nah, setelah itu Kita Ambil lagi Kita Kasih Lem Dan Kita Satukan Kembali Nah, setelah itu Agak kita Turunkan Ke bawah Lalu Bunganya Kita Satukan Nah, seperti ini Lalu Kita turunkan Sedikit Dan Kita Satukan Kembali Demikian Seterusnya Sampai Keseluruhan Bunganya Kita Tempelkan Nah, ini Sudah hampir Selesai Nah, ini Bunga Bunga yang terakhir Kita Satukan Kembali Nah, ini Dia Kemudian Kemudian Kita Masukkan Daunnya Agak Kita Turunkan Ke bawah Supaya Nanti Bisa Kita Bengkokkan Nah, ini Daunnya Paling bawah Kita Letakkan Nah, sama Caranya Tinggal Kita Kasih Lem Dan Kita Lilit Dengan Plast Oke, ini Daun yang Terakhir Nah, ini Kita Lilit Nah, ini Tinggal Kita Tarik Kita Susun Daunnya Begitu Pula Dengan Bunganya Dimulai Dari Yang Paling Atas Kita Tarik Dan Kita Susun Nah, ini Seperti Ini Gampang Sekali Setelah Itu Setelah Kita Susun Nah, biasanya Kan Anggrek Agak Melengkung Atau Membengkok Jadi Kita Bengkokkan Sedikit Nah, ini Dia Setelah Dimasukkan Kedalam Pot Hasilnya Seperti Ini Bunga Anggrek Hitam Dari Dari Plastik Resek Nah, biasanya Bunga Anggrek Hitam Ini Ada Di Kalimantan Dan Papua Nah, tapi Sekarang Bisa Kita Contoh Ataupun Kita Tiru Kita Buat Di rumah Semoga Kalian Suka Nah, Buat Buat Teman 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 Yang Ada Ide Saya Mau Buat Apa Di Video Selanjutnya Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Saya Tunggu Saya Usahakan Satu Persatu Saya Penuhi Oke Demikianlah Video Saya Kali Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Bye